untuk sepeda buat gue ini alat olahraga sekaligus hobi kalau udah ngomongin hobi lu nggak ngomongin fisik men lu ngomongin psikis kerjaan kita sehari-hari urusan rumah ya kan dan lain-lain kan lo butuh olahraga psikis lo gitu nah di sepeda khususnya dibandingin hobi gue yang lain dua-duanya nih hobinya dapat buat psikis fisiknya juga dapat gitu gue mulai tahun 2010 mulai dari MTB pertama sih buat eksi akhirnya waktu itu sempet nambah 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 tapi waktu itu masih modern belum seperti sekarang sepeda-sepeda jadul dapat pertama sepeda besi punyanya om saya barter sama sepeda modern baru yang jadulnya saya bawa pulang itu sepeda jenis street cat itu federal pertama saya tuh hampir setengah koleksi federal sebab ini kan buatan negara kita sendiri buatan Indonesia kalau include yang gue tuker guling gue kasih ke temen atau gue jual total total sih semua 16 cuman sekarang gue yang gue simpen itu cuma sekitar 9 terus federal itu punya grade memang temen-temen kurang suka ya ngomongin grade atau kelas atau kasta ya tapi mau biar bagaimanapun pada kenyataannya federal tuh memang ada grade nya gitu nah grade nya itu macem-macem ada yang Prestige ada yang memang grade satu Prestige tuh misalnya kayak dia diproduksi itu untuk teaser gitu ya ada juga yang Prestige karena dia produk kolaborasi antara yang meng-assist federal waktu itu kan Puahara Jepang jadi ada produk kolaborasinya gitu tapi yang jelas nyimpen grade satu kebetulan grade satu tahun 80 gua nggak punya karena gua suka grade 2 nya terus di era 90 nyimpen Panther competition dia komponennya yang tertinggi yang ada di federal nggak ada lagi federal lain yang pakai komponen setinggi dia terus framenya masih buatan Puahara Jepang dengan dekalnya juga pink yang jelas beda sendirilah sama federal lainnya terus setelah ini ada tomcat lalu setelah tomcat masuk era alpenpick dari tahun 92 sampai 95 sebelum mereka bubar nah gua pilih yang 93 nya karena warnanya paling enak ada yang gua beli bukan untuk dipakai emang maksudnya gua pakai sepeda kan buat latihan gua bukan buat balapan gitu bukan lifestyle kayaknya enggak deh kalaupun lifestyle karena karena ada grup federal yaitu lifestyle disitu ya nah kebetulan yang koleksi kalau dipakai buat latihan juga kayaknya sayang ya kalau gua pakainya buat komunitas gua pakai tapi kalau buat latihan kayaknya enggak dan komponen jadul tuh enggak semuanya enak banyak yang komponen kelas bawah itu memang kurang enak dipakai kalau yang kelas atas memang enak contohnya yang kemarin terakhir gua sepeda itu pakai komponen tahun 80 itu rasanya kayak market komponen tahun 2000-an lah gitu federal memang fremenya lebih berat dari sepeda modern tapi federal kalau dibangun dengan benar baik kitingnya benar federal itu masih sepeda layak pakai hampir enggak ada bedanya sama sepeda modern waktu itu gue masih tinggal di rumah lama di sini juga tapi di rumah lama gua ada yang di kamar tidur gue ada yang di ruang tengah ada yang di ruang makan ruang tamu gua udah enggak ada sepeda keluarga komplain sebenarnya walaupun mereka sebetulnya support nah supportnya sampai ke ketika kita oke kita bangun naik rumah kita punya konsep nanti ada ruang-ruang khusus buat sepeda dulu waktu masih 12 itu bini gua datang bawa secara kertas nih lu tanda tangan isinya bahwa gua enggak akan nambah sepeda lagi gua tanda tangan tapi gua mikir nih aduh mana ya caranya ya oh iya gua dapat dapat ide pagi-pagi bangun tidur gua tarik tangan ini gua gua jelasin satu-satu ini sepeda ini begini 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 nilainya sekarang kira-kira segini terus gua jelasin satu-satu berapa hari kemudian gua dapat sepeda lagi yang ke-13 dia diem besok-besokannya gua bawa pulang lagi yang ke-14 dia diem lagi ya udah bablas sampai kapasitasnya habis karena dia tahu bahwa oh enggak apa-apa deh toh ada nilainya kali ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati